Penerapan sistem One Way sebagai salah satu solusi JITU pengurai kemacetan pada arus balik gelombang kedua akan diperpanjang hingga hari ini. Perpanjangan One Way secara nasional diberlakukan dari km 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai km 72 Tol Jakarta Cikampek. Hingga minggu malam ada lebih dari 44 ribu kendaraan melewati Gerbang Tol Kalikangkung menuju ke barat arah Jakarta. Volume kendaraan terpantau meningkat dibandingkan pada hari Sabtu meski tidak terlihat adanya antrian di gardu pembayaran karena tidak ada transaksi di Gerbang Tol Kalikangkung menuju ke arah Jakarta. Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Negroho menyatakan jika nanti terjadi peningkatan arus dari Surabaya ke arah Jakarta, pihaknya akan memperlakukan One Way lokal. Dan untuk sementara ini, kontraflow lokal dilakukan jelang res area di jam-jam tertentu seperti di sore hari untuk menghindari kemacetan panjang. Sementara One Way dan kontraflow lokal di Jawa Tengah akan diberlakukan situasional melihat arus balik dari arah Surabaya menuju Jakarta. Sekarang periode kedua, kemungkinan hari ini puncaknya. Karena jam 6 sampai jam 18 tadi sudah 35 ribu, namun demikian untuk arus masih terkendali, jadi masih terurai baik, kepadatan di ketol juga tidak terlihat. Namun demikian skenario One Way kemungkinan malam ini juga akan diperpanjang. Untuk One Way lokal belum kami berlakukan, karena memang kita sudah bisa mengurai dari Banyu Manek menuju ke Kalikangkung, termasuk juga kondisi non-tol juga masih lancar.